Selamat pagi saudara, setiap pekerjaan tentu miliki tantangan dan juga kendala yang dihadapi tersendiri. Nah terutama ketika kita sedang mungkin merintis ataupun senaknan dalam mengembangkan suatu pekerjaan atau bisnis. Namun tidak hanya faktor internal ternyata, faktor eksternal seperti kondisi lingkungan yang tidak kondusif, misalnya saja seperti dalam beberapa hari terakhir ini aksi demonstrasi atau juga mungkin bencana alam, itu tentu dapat mengaruhi bisnis dan juga membuat kita mengalami stres. Lalu bagaimana agar kita tidak berlarut-larut terpuruk dalam stres pekerjaan atau juga stres dalam berbisnis dan dapat bangkit? Nah kita akan membahasnya pagi hari ini bersama pelatih kesuksesan nomor satu di Indonesia versi majalah marketing Tung Desem Waringin. Selamat pagi Pak Tung. Pagi yang dasyat. Pagi yang dasyat. Penuh semangat. Penuh semangat selalu. Pak Tung kita bicara soal stres di dalam pekerjaan nih. Banyak ternyata ya data dari orang-orang yang mengalami stres dalam pekerjaan dari pantauan yang diamati Pak Tung. Ya banyak sekali dan bahkan hasil penelitian dari Kelly McGonigal itu dari Stanford University, beliau adalah profesor dari psikologi. Di bukunya dia ceritakan bahwa manusia itu ada akumulasi stres. Menikah walaupun bahagia, enak tetap ada stresnya. Punya anak seneng tapi tetap ada stresnya. Macet ada stresnya, demo ada stresnya. Sebentar lagi ada mau ada perpu, ada apa. Nah semuanya ada stres-stres tersendiri, belum ekonomi dunia. Kemarin baru ikut triathlon, udah pulang, saya baca di koran. Waduh, ini pemerintah Singapur pun, Perdana Menterinya sudah ngomong. Harus siap weathernya tentang ekonomi dunia akan berubah. Kemudian perang dagang Tiongkok dengan Amerika juga akan efek dunianya akan luar biasa. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, menurut Kelly Pagan Eagle, sampai jumlah tertentu, angka poinnya, menikah tadi jumlah stresnya sekian. Ganti pekerjaan jumlah stresnya sekian. Macet jumlah stresnya. Dengar berita negatif, wah dengar ada yang anarkis, wah dengar ada yang gebuk-gebukan. Nah itu akan membuat jumlah stresnya tertentu. Angkanya, 40% meninggal dunia. Meninggal dunia? Bahkan sampai se-ekstrim itu ya? Iya. Pekerjaan yang stres bertumpuk, begitu bisa meninggal dunia? Bisa mati lho Anda gitu ya. Meninggal dunia? Nah, tapi yang menarik begini, setelah 8 tahun sejak keluar buku tersebut, Kelly McGonigal mulai sadar, kenapa kok yang 60% tidak meninggal? Daripada meneliti, kenapa kok meninggal? Bagaimana supaya hidup, supaya semangat? Ternyata, akhirnya dia kerjasama dengan Jameson, Knock, and Mandel, yaitu dokter-dokter dari, profesor dari Harvard dengan Stanford. Mereka akhirnya membuat kesimpulan yang menarik. Ternyata, orang ditaruh di atas panggung, diukurin semuanya, dibuat stres, ditanyain, tung-tungan jumlah-jumlahan, begitu senyum-senyum, kenapa senyum-senyum, dimarahin rame-rame, disorot lampu, keringetnya diukur, detak jantungnya diukur, suhunya badan diukur. Orang-orang yang ternyata yang stres tadi, itu sama. Ketika mereka stres, itu ternyata efeknya sama, detak jantungnya. Terus kemudian, ada satu lagi yang diberitahu sebelum naik di atas panggung. Nanti ya, kalau kamu deg-degan, agak tangannya tegang begini, keringet-dingin apa, itu tanda tubuhmu sedang perform better. Tubuhmu itu, stres itu ditakdirkan oleh Tuhan untuk membuat manusia perform better. Nah, begitu diberitahu seperti itu, diukur ditaruh di atas panggung, sama diajar dibuat stres, apa yang berbeda? Semuanya sama, detak jantungnya, deg-deg-deg-deg, agak tegang, agak gini, senyum-senyum, dimarahin lagi. Ternyata, pembuluh jantungnya yang berbeda. Jadi kalau stres itu dia merasa bahwa stres itu mematikan, pembuluh jantungnya menyempit begini, menyempit jadi kurang oksigen, tubuhnya jadi banyak penyakit, banyak segala macam. Itu sebenarnya fungsi manusia di masa lalu, kalau kita lagi berantem dengan beruang, dengan apa, kalau kecakar nanti berdarah, itu supaya pendarahannya jadi kecil. Sistem tubuh gitu ya, aram tubuh. Tapi problemnya kan hari ini, kalau kita ngadepin bos yang marah-marah terus, situasi demo tidak selesai-selesai misalnya begitu, apa yang terjadi? Mengecil terus. Nah, Anda oksigennya kurang, Anda gampang mati. Nah, ternyata yang diberitahu bahwa stres itu adalah persiapan tubuh, membuat kita menjadi perform better, memberi arti, nih, nomor satunya untuk mengatasi stres, Anda memberi arti bahwa apapun yang terjadi itu ditakdirkan untuk kita supaya siap jadi lebih baik. Pembuluh jantung dengan bulat begini. Jadi lebih lancar, jadi lebih sehat. Jadi kenapa kalau tidak mati, nomor satu, mereka memberi arti bahwa stres itu bukan membuat orang mati. Stres itu bukan membuat orang celaka gitu ya. Ujian untuk supaya bisa bisa... Teman-teman saya, kita ngobrol-ngobrol, dia stres, waduh, berat sekali loh. Dalam kehidupan keluarganya juga, tidak bisa hubungan suami-suami dengan baik, tidak bisa jadi pengaruhnya. Tapi ketika dia memberi arti yang berbeda, oh tidak, stres ini membuat tubuh saya jadi lebih baik, siap-siap untuk perform better, langsung beda sekali. Anda tidak ada yang mati, zero, nul, tak ada, nihil. Artinya ini hanya persepsi saja yang harus diubah gitu ya. Bahwa stres adalah membuat tubuh kita siap-siap untuk jadi lebih baik. Bukan berarti terus kita niat nyari stres. Saya kemarin ikut triatrol niat nyari stres. Tapi di dalam kontrol kan begitu ya. Di dalam kontrol. Kemudian kalau Anda berlatih, lama-lama makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kemudian yang kedua adalah hasil penelitian dari Prof. Dr. Amikadi dan Prof. Dr. John Medina. Amikadi dari Harvard University. Kalau Dr. John Medina adalah pakar otak. Ternyata untuk mengatasi stres tadi, kalau Kelly McGonigal adalah memberi arti, kemudian yang kalau Amikadi ini, ubah gerak. Jadi ketika Anda bergerak berbeda, misalnya kalau Anda dagunya begini, bahunya begini, Anda begini, itu hormon-hormon stresnya meningkat. Tapi kalau Anda berdirinya tegak, bahkan diajarin seperti Prof. Dr. Amikadi ini mengajarkan berdiri. Gaya Superman ya? Ya, Superman atau Gal Gadot gitu ya. Wonder Woman, senyum gini. Hanya dalam waktu 2 menit, itu yang menarik. Hormon stres kita turun 20%, hormon testosteron kita naik 25%, keberanian kita untuk take action, itu naik 86%. Wow, hanya dengan sikap tumbuh ya? Ya, bahkan kalau olahraga, kenapa olahraga ini sangat-sangat penting untuk istilahnya mereduce hormon-hormon stres tadi, menurut Dr. John Medina ketika Anda, si Geoharuyama juga, dokter yang ahli Miracle of Endorphin, hormon tentang kebahagiaan. Orang habis ujian, nah ini para pelajar, kalau Anda ini siap sebentar lagi ujian tengah semester gitu ya, tambah demo lagi gitu ya. Anda stres, itu pada waktu selesai ujian, di tes hormon stresnya, orang-orang yang disuruh nonton TV atau disuruh apa, dengan disuruh treadmill. Treadmill 45 menit, jalan cepat 45 menit, hormon stresnya turun 70%. Seketika. Jadi ketika Anda mengalami tantangan dalam kehidupan, ubah arti bahwa tubuh Anda perform better gitu ya. dan bedakan antara arti tadi adalah pesimis dengan tidak pesimis gitu ya. Kalau pesimis itu merasa bahwa masalah itu forever, jadi Anda takut terus. Orang yang positif, no, apapun masalahnya saya pelajari supaya besok saya jadi lebih baik. Kemudian kedua, ubah gerak. Tipnya ini, ubah arti gitu ya, dan ubah gerak Anda, olahraga, akan stresnya akan berkurang dan Anda akan perform better dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Wah, luar biasa. Jadi dua hal ini yang harus kita pahami betul, ubah arti dan juga ubah gerak. Dua hal yang bisa kita lakukan. Simpel sehari untuk sehari-hari. Tapi sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Membantu begitu banyaknya orang. Artinya bukan berarti stres itu dihindari saja atau tidak ada, stres bisa ada, tapi kita bisa menghadapinya ya. Kalau tidak ada stres, kita tidak bisa berdiri. Kan itu butuh stres, butuh tegang gitu ya. Kasih arti. Kasih arti dan juga ubah gerak supaya kita bisa menghadapi stres dalam aktivisis atau bekerja. Terima kasih Pak Tung, sudah hadir sampai di Sio Pagi dan memberikan motivasi untuk pagi hari ini. Selengkapnya bisa juga mendengarkan Pak Tung ini di Smart FM ya. besok pagi setiap hari Selasa gitu ya, jam 7 sampai jam 8 di Smart FM. Jadi kalau 95,9, kalau Jakarta juga ada streaming live-nya cari radio Smart FM gitu ya. Untuk interaktif juga bisa, Anda langsung saja bertanya kepada Pak Tung melalui siaran radio di Smart FM. Terima kasih sekali lagi Pak Tung, kita ketemu lagi di pekan yang akan datang. selamat menikmati.